Intro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan 16 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilih 2019 dalam rapat pleno terbuka KPU Sumbar minggu lalu. Rapat pleno sendiri dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen dan dihadiri Komisioner KPU Sumbar lainnya, serta pimpinan partai politik yang lolos verifikasi untuk tingkat KPU Kabupaten Kota Sesumatera Barat. Ketua DPI Partai Perindu Sumatera Barat menjelaskan sesuai dengan pleno terbuka KPU dari 16 parpol lolos setelah satu adalah Partai Perindu. Jadi artinya kinerja seluruh pengurus Partai Perindu sudah menyerangkan tugas yang diamanakan kepada mereka. Partai Perindu selanjutnya akan melakukan penjangan bakal calon legislatif baik di Kabupaten Kota, Promisi maupun DPR RI. Semua DPI Partai Perindu sesuai dengan instruksi dari pusat sudah membuka pendaftaran baca leg Perindu sejak tanggal 2 Februari yang lalu. Sesuai yang diplenokan oleh KPU barusan, kita sama-sama melihat dan mendengar dari 16 partai politik, Alhamdulillah 6 yang lolos 100 persen, salah satunya Partai Perindu. Jadi artinya apa? Partai Perindu memang betul-betul sudah disenangi oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Kota, khususnya di Sumatera Barat, dan kinerja dari seluruh pengurus Partai Perindu yang ada di Sumatera Barat betul-betul menjalankan tugas yang telah diamanakan kepada mereka. Dari Padang, Budi Chandra Ainews melaporkan.